Intro Aku inginkan seorang wanita Akhirnya jadi juga loh pindah perumah baru Iya sih Tapi masih capek beres-beresnya bro Tenanglah aku bantuin Di malah kau berada Datanglah oh cintaku Udah masuk ya Tawalah akan Bisa turun Yang jenis mencintaiku Apa-apa Tapi gue gak bisa apa-apa ya? Apa? Tapi gue Gede juga rumah lo ya? Tumayan Yaudah deh Gue harus balik sekarang kayaknya Nah Katanya lo mau bantuin gue Ini kan udah gue bantuin Dan gue bilang tadi apa? Gue gak bisa lama-lama Yaudah deh Dua nih Yaudah deh Yaudah deh Nih Thank you bro Yip Masa baru masuk harus ganti lampu sih Kok bisa jatuh sendiri sih? Ini makin ngering di rumah Apaan tuh barusan? Pernah aku mencoba Merasakan semuanya Radik Andai saja Menghadapi semuanya Loh Bapak ngapain? Kini ku sadari Semua yang datang kepadaku Tak bisa menggantikan Pak Bapak ngapain? Semua yang telah ku rasakan Tak ada yang sama Denganmu Bapak ngapain Bapak ngapain Nanti yang ketemu, nanti yang ketemu papa, kangen banget semuanya Iya papa semuanya, kita suka ceritanya soal mama Dan kita kangen banget sama mama Mama sih sombong kemarin kalau soalnya ngatanya-ngatanya Raja kawalnya Pah, Tarek mau motret dulu ya Papa Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Akan selalu ku nanti Tak kelapas tadi semua kehendaknya Mesti perjalanan kita akan sering ditepah badai Apapun keadaanmu Ku kan menyayangmu Makan semuanya Makan semuanya Terima kasih Sih, kocak banget sih tuh cewek, foto pake kamera hape malem-malem, kayaknya gue harus beraksi nih. Halo, sorry lagi foto-foto ya? Iya tapi gak jadi-jadi. Ya kalo mau malem begini harus pake blitz, biar bagus. Tapi kelihatannya jadi gak natural. Kalo mau yang natural, pake sekedar rendah. Tapi lu gak boleh gerak, harus diem. Kalo gak apa sih fotonya blur? Gitu? Tantusan foto gue blur semua. Lu fotografer? Enggak, gue cuma hobi doang. Halo? Lagi narsis atau ngapain sih? Enggak ini, gue lagi mau bikin portfolio buat batik bikinan gue tuh. Oh, portfolio. Portfolio harus bagus dong fotonya, jangan pake hape. Itu masalahnya. Kan emang harus pake fotografer, terus harus ada foto modelnya. Cuman kan gue gak punya biayanya. Makanya mau model gue sendiri. Tapi pake handphone. Gitu deh. Kalo gue bantuin mau gak? Bantuin. Lo mau fotoin gue? Oke. Tapi bayarnya gak sekarang ya? Ya emang gue keliatan kayak orang susah apa? Udah lah, gak usah gue ikhlas kok. Mau gak nih? Mau lah. Yaudah. Mas, namanya siapa? Oh, kenangan dulu dong. Gue Ladek. Cantik. Saat ku dekat dirimu. Saat ku tetap matamu. Jadi serba salah. Tapi. Coba beranikan diri. Walau tak percaya diri. Ku harus bagaimana? Siapkan rayuan mautku. Ku nyanyikan lagu ini. Dan aku suka padamu. Terima aku apa adanya. Ku mohon jawab segera. Jangan kau berpikir lama. Hari ini kau jadi milikku. Siapkan. Ladek. Makasih ya. Lu udah mau bantuin gue. Baik banget sih. Sante aja lagi. Kebetulan aja ya. Ada lu segitu. Tadi gue juga bingung mau ngapain. Gak mungkin gue fotoin Capung. Ih, maksud gue disamarin sama Capung. Gak mungkin. Cara doang. Enggak kok. Gue seneng bantuin lo. Masih ya. Maaf nih. Gue. Nanti anaknya gue ketotak. Gak apa-apa lagi. Yang penting lo ikhlas. Ih ikhlas lah. Oke. Edi Batik. Bikin lo sendiri. Iya. Gue tuh emang hobi ngeditain baju. Ya yang baik sih orang lain. Sekarang niatnya gue mau. Batik ini mau gojuan online. Berenat. Hmm. Keren, keren, keren. Tapi gue yakin kok Batik lo bakalan laku. Designnya bagus soalnya. Iya, amin. Kalau nanti Batik lo laku, Gue bakal traktir lo abis-abisan. Apa aja deh. Terserah lo. Tapi kalau mau kototak lagi juga gak apa-apa. Gue gak boleh request gitu. Iya boleh. Hehehe. Hehehe. Eh. Gue minta nomor lo dong. He? Boleh. Hati ku sayang. Tengamlah tangan. Tau ku kenang. Selamanya. Tengamlah. Tengamlah. Adit. Adit. Eh. Aditnya tidur ya? Iya tidur dia. Kecapekan banget dari tadi. Ya ampun, Radu. Gue jadi ngerepotin lo. Makasih ya udah ngejagain Adit. Tak apa-apa. Lagian kan gue juga senang main sama Adit. Tadi kita main bola. Loi. Ini kalinya kenapa? Eh. Ini tadi dia jatuh main bola. Eh kamu udah bangun ya? Kok bisa sih? Emangnya lo gak ngeliatin? Emangnya lo gak ngejagain gitu? Maaf, maaf. Tadi pas main bola gue gak ngeliat jatohnya. Gue udah coba bawa ke dokter gue. Tapi Aditnya gak mau. Kok bisa sampe gak ngeliat sih? Kamu sakit gak? Gak apa-apa kok. Yaudah kita masuk yuk. Eh, biar gue bawainya. Gak, bareng-bareng lo. Gak usah, makasih. Yuk. Dada, Adit. Tuan-tuan. Siap di. Tuan-tuan. Sudah, terbaik. Assalamu'alaikum. Waalaikumsalam. Gua udah dateng lo. Tuh, iya. Eh barang aku yang ketinggalan kemarin di mana? Atau di kamar tuh ambil aja. Om, kamu lagi apa sih? Cepuk banget. Eh, foto-foto kamu agak temenan. Kok bisa? Biasanya eleh, miring-miring, udah bagus. Ini kok bagus sih? Bisa? Iya lah, soalnya tadi ada yang fotoin cowok, dia fotografer. Oh, ala fotografer yang fotoin, ya pantes lah. Temen kamu? Baru kenal tadi, namanya Radek. Ini kasian ngelatin gue foto sendirian, makanya dibantuin. Terus? Ba, makan ya. Pak, mau sampai kapan begini, Pak? Iya, mbak. Oh iya, kirim aja alamatnya langsung, nanti... Iya, nanti kita kirim barangnya. Iya, Ceo deh, mbak. Iya, terima kasih. Gue harus kasih tau Radek. Halo, cantik. Radek, lu dimana? Gue mau cerita sama lo. Foto yang semalam, langsung gue upload ke Medsos. Dan dari pagi, handphone gue tuh gak berhenti bunyi. Iya, mereka langsung order. Wah, bagus dong? Iya, ini semua juga kan berkat foto lo. Gak juga lah, ini pasti karena rancangan lo bagus. Iya kan kalau foto-nya jelek, gak akan keliatan juga bagusnya. Tidak mau sangat profile, pokoknya gue traktir lo ya. Mau kan? Iya, iya. Kok Gordon ini pada kebuka sih? Perasaan udah gue tutup? Aneh. Ya kan udah Sherlock bantu? Z getting away. Yah, suara PANDU? Uam. Ya kan. Y 50- recommender? Jadi apa kabar? Pew Gray? Judy,now on результат? Radek Hey Disini lo ternyata Kita duduk sini yuk Eh ayo Sari ya gue ngajakin ketemuannya di cafe jamu kayak gini gak apa-apa kan? Kayak ririt Gak apa kali Tapi seru juga ya gue baru tau ada jamu cafe Iya ini punya temen gue namanya Gendis Itu dari Jawa Dan dia suka banget hal-hal yang berbau Jawa Kayak jamu, keris, raton Ya termasuk batik yang gue jadi ketularan sekarang Eh mana ya anaknya Nanti gue kenalin deh kalo ada Lo keren Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Iya Maksud gue Lo masih kuliah sekarang dan Lo udah punya usaha sendiri Keren dong Gue usaha itu bukan buat keren-kerenan Justru gue jualan batik buat biaya kuliah Belum juga gue harus biayain adik gue sekolah kelas 5 SD Ya otomatis gue juga harus biayain sekolahnya dia Karena nyokap gue tuh udah lama gak ada Dan bokap gue udah 3 bulan lalu meninggal Jadi otomatis gue harus biayain hidup gue dan adik gue Sumpah lo makin keren Gue gak nyesel sama sekali bantuin lo kemaren Tapi gue harus tetep bayar jasa foto lo Eh kemarin gue ada beberapa pesenan Ya Eh can-can sorry gue gak bisa nerima duit lo Sorry gue gak bisa Gue ikhlas bantuin lo Mendingan lo pake duit itu buat ngembangin bisa online Oke? Beneran nih Lo baik banget Kebetulan nih gue emang punya niat Buat bayar biaya sewa bazar di mal gitu setiap 1 minggu Gue sama genis mau jualan disana Ya udah Lo pake duit gue aja Tapi gue masih bingung Gue kerepotan kalo harus ngurusin semuanya sendiri Belum gue harus ninggalin adik gue Terus gue juga belum masang banner di stand bazar itu Terus Gue bakal bantuin lo Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari Mau bantuin gue? Emangnya gak ganggu kuliah lo atau kerjaan lo? Lo nyantai aja Boleh gue tinggal skripsi Jadi gue juga kebanyakan nyantai dan bangun di rumah Tarang aja pokoknya pasti gue bantuin Ya mo, lo baik banget sih Makasih ya Aku tak bisa membuat diriku hilang-hilang dari dirimu Karena kamu lah yang membuatku jadi Jadi begini Radek, apa aku? Halo Ki Radek Lo... Lo harus tolongin gue sekarang Gimana? Ini gue lagi di luar sama temen Eh lo tenang dulu dong Jangan ngebuteran kayak gitu Kenapa sih? Yaudah gue kesitu ya Tapi kalo lo lagi sakit Engga, engga Pokoknya gue harus kesitu sekarang Yaudah deh Gue tunggu Suri ya Can Itu sahabat gue tadi Dia tuh baru pindah kontrakan baru Terus katanya di kontrakan barunya tuh ada setanya gitu Makanya ketakutan Dek 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 Sumpah gue ngeliat hantu di rumah itu Dek Pokoknya gue gak mau tau Lo sekarang harus ikut balik ke rumah sama gue Eh Ki Please lo tenang lo sekarang ya Kenalin ini temen gue Cantik Cantik ini Rocky Halo Gua Rocky Cantik Kok siang-siang pake pincang mata tapi sama nyata gitu Iya Dia tuh lagi sakit gak bisa kena matahari Cantik Sorry banget gue minta maaf banget sama lo Eh Radaknya boleh kan gue ajak pulang sekarang Soalnya gue gak bisa banget kalo di rumah sendirian kayak gini terus Eh Gakpapa kok Eh Radak tapi lo besok jadi ikut ke bazar kan Soalnya gue mau ngasih DP buat stand di bazar Eh Ya bisa-bisa aja sih Tadi Radak barusan banget nutup teleponnya Tapi kok temennya bisa langsung nyampe sini Cepet banget lagi Aneh Eh Ada-ada aja lo Mana antunya Gak ada Tadi tuh ada disini serius gue gak bohong Disini mana nih gak ada Coba lo tunjukin ada gak Tadi gue ngeliat ada anak kecil Dari sini terus Naik ke atas itu seriusan Ke atas Lu gak percaya amat sih Coba gue liat Gak ada Ngehayal kali lo Lo percaya udah sama gue gue gak mungkin bohong Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri serius Eki Lo tuh tau sendiri ya Nyari kontrakan tuh susah Lo tuh lagi sakit udah deh Lo mendingan istirahat Ya Gak usah banyak alesan Yaudah kalo gitu Gue tetap tinggal disini tapi Malam ini lo harus temenin gue tidur disini ya Hah? Helah Helah Ih Yaudah deh Bojo Mundi Bojoku Sopo Itu loh Kamu tadi mau ketemu siapa tau Sopo ya namanya Oh Pangeran Bergudakan Kamera Orang Dek Udah pulang Telat Yah Padahal aku mau liat muka tampannya itu loh Eh tapi beneran yoh Kalo menurut aku Kayaknya kamu jodoh deh Sama dia Apa bener adek jodoh gue? Dia sih ganteng Baik Eh terserah yang diatas aja deh Eh terserah yang diatas aja deh Dek 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 Kalau europe Suara teko Siapa yang nyelain teko ya? Tapi gua tau Padahal kan kita dari semalam belum keluar kamar Eh, itu, 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 itu yang, itu hantu yang, itu hantu yang, itu hantu yang gue ceritain sama lu itu. Lu siapa tuh ya? Pah, Radek lagi bantuin temen jualan batik, jadi mungkin bakalan sering-sering keluar dan bikin bazar. Tau gak, Pah, dan Radek juga yang bantuin temen buat fotoin batiknya. Pah, Papa mau sampai kapan begini, Pah? Mama udah meninggal, dia gak mungkin hidup lagi, Pah! Pak, oke. Oke, ini salah Radek, Pak. Radek yang udah bikin Mama meninggal, Pak. Dan Radek gak bisa bikin Mama hidup lagi, Pak! Nah, gitu dong. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Yes, berat ya. Bentar ya. Sini-sini biar gue bantuin. Thank you. Atau gue buka dulu. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Kita lama dikit dah. Kamu tolongin ambil yang satu lagi ya. Oke, oke. Bisa ada ya? Buka aja. Masih ada lagi. Adit. Ya? Kakak pernah gak tuh lu ya. Kamu jangan repotin Karado terus. Enggak kok. Aku malahan suka bantuin Karado. Ya kan ya, Kak? Iya. Aduh. Sorry ya. Gue kemarin sempet marah-marah kok lo. Dan sekarang gue juga sering banget titipin Adit. Iya. Lo tau kan, gue lagi ngerimpis usaha. Yaudah sih, santai aja. Kan gue juga seneng main sama Adit. Lagian kan gue programmer, jadi kerja di rumah. Oh, emang usaha lo udah jalan ya? Iya, kemarin kita jualan di medsos. Sekarang kita mau pergi ke bazar. Oh, di medsos. Kalau gitu gue boleh minta Instagram atau FD lo gitu. Jadi gue bisa promoin ke temen-temen gue. Nanti gue promoin ya. Thanks ya, Doh. Gue berangkat dulu. Yaudah, kita jalan yuk. Iya. Nah, teman-teman, Doh. Cati ya? Iya. Daaah. Hai. Cati. Canti, seandainya gue bisa bantu lebih dari ini. Gue pengen banget bisa dampingin hidup lo. Iya, silahkan model barunya. Siapa yang jomblo terus? Si semua, dan kini ku sadari semua yang datang kepadaku. Ah, enggak, ini Genis nih. Jomblo terus, udah lama lagi. Ayo kenalin ini, Genis. Hai. Halo, Genis. Eh, sebentar ya, sebentar, sebentar. Wah, ini banyak banget pesanan yang masuk di sini nih. Nggak sih. Sebentar ya, gue bales-balesin ini dulu, nanti gue udah kabur lagi. Yaudah, lo urusin online aja. Biar di sini, gue yang urusin gue bantuin. Yaudah, aku situ dulu ya. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Sekarang gue udah berniat lagi ya. Oh iya, sekalian gue minta Instagram sama kotak lo ya. Siapa tau ada yang nyatu, nanti. Semua hidup di dunia Tanpamu Semua yang datang kepadamu Tak bisa menggantikan dirimu Semua yang telah ku rasakan Tidak ada yang sama denganmu Tidak ada yang sama denganmu Tidak ada yang sama denganmu Sudah Tidak. Pertama gini ya. Sudah kan gini semangnya. Sudah toh Laku banget ya hari ini ya. Bukannya laku lagi tapi hampir semua batik gue habis. Jamu aku juga dong. Jamu pancana. Wow. Terus lo Sabtu depan jualan lagi dong? Ya kalo emang ngaku kayak gini sih kayaknya tiap weekend gue bakal dibazar Ya tiap minggu kita dibazar soalnya kita jomblo kan? Sama dong? Ya udah kalo gitu kalian berdua pacaran aja tuh Biar ngirin, jadi kalo malam minggu ga usah ke kafe, jualan aja dibazar kan? Sipon sih emang anak ke kafe disurus-urus ga? Tau nih Gak mau Gak mau tau yakin? Ki, lo kok bisa disini? Aduh, lo pake segala nanya lagi? Ya gue ga bisa lah ditinggalin terus-terusan di rumah sendirian Hantu itu berisik banget tau ga tiap hari Gue kan jadi ga bisa istirahat kalo kayak gini terus Tau Gini, gini, gini Gendis, temen gue kayaknya bisa bantuin lo Misalnya dia tuh punya temen yang bisa ngeliat gitu kan? Iya, iya iya Diss tapi lo mau kan bantuin Rocky Oh iya sebelumnya kenalin lo nih temen gue Rocky, Rocky ini gendis Oh yaudah yaudah Berarti malam ini aku ke rumah kamu tau ya? Ya udah tenang aja nanti biar temen gue aku suruh ke sana aja langsung Eh, tapi Rocky ga ngigip ya? Hehehe Gendis lo Ya udah kita ke rumah sekarang aja ya biar Soalnya gue udah ga kuat nih, gue pengen cepet-cepet diusir aja tuh hantu Yowes, yowes Kalo gitu aku langsung ke rumah dia ya Kamu tenang aja biar aku bantu Kita dulu ada ya Jati ya Yowes Mana hantunya? Beset tuh ga ada disini Temen kamu mana yang kata kamu ngerti sama begituan? Nggak tau aku Aku temen udah diangkat Loh cuman dong kamu kesini kan yang ngerti begituan temen kamu Tenang Ada aku Kali aja aku ketularan, pisau-pisau rantu Terus bantu hantunya kayak gimana? Biasanya tuh ya Hantunya tuh anak kecil terus suka main-main disini Lari-lari naik tangga kayak gitu Terus suka buka-buka gorden gitu Nggak serem Nah tuh Tuh Kayaknya setannya udah mulai dateng deh Suka pati-patian lampu gitu Tenang, tenang Kamu harus tenang Tunggu ya Tuh, tuh, tuh Itu disini Tuh adanya lewat Itu loh adanya Kamu tenang, kamu tunggu sini ya Kamu kemana? Udah, kamu tenang sini Tunggu lagi sedikit lagi Aduh Gisi pak, malam Pak, saya mau tanya Emangnya bener ya pak Disini Suka ada hantu anak kecil? Iya mbak Kata ibu yang punya rumah Disini sering ada penampakan Tapi bukan anak kecil Cowok muda Cowok muda? Kadang satu Kadang dua orang Cowok muda? Iya Mbak mau kemana? Wah Tidak pak Ini saya ada Keperluan aja Sebentar Iya Hati-hati ya mbak ya Kayaknya Ini gimana? Tadi itu bukan hantu Itu hansip Terus? Pak hansip bilang Ibu yang punya rumah juga bilang Disini ada penampakan Tapi bukan anak kecil Hantunya anak muda Cowok Kok hantunya cowok? Tidak tau aku juga Aduh rande gue gak tau deh gimana caranya Terima kasih sama lo Karena lo dari awal udah bantuin gue Dan sekarang juga lo bantuin jualan di bazar Gue juga usah ada Kau bantuin lo Makasih ya Oh Kayaknya gue harus balik duluan deh Mau gue anter? Enggak 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 usah ngapain lo anterin Emang gue anak kecil apa? Ya udah deh Buat duluan Udah Bye Bye Bener yang Genis bilang Mungkin Radek cocok jadi pacar gue Dia baik Gue nyaman sama dia Dan pacaran sama dia Gak bakal ngeganggu usaha gue Dia ngedukung malahan Cante Eh? Hai Adik tidur Oh Iya udah Gimana jualan lo? Alhamdulillah Laku banget Gue udah promoin lo ke temen-temen gue tuh Oh ya? Ya ampun makasih ya Jadi Gue boleh ya Sekali-sekali main ke bazar lo? Boleh Eh? Tapi kan Gue di sana tuh Sibuk banget Nanti yang ada gue malah nyuekin lo Oh iya Gue masuk dulu ya Gantuk banget Oh ya udah Gue anterin Adik ke dalam ya Yuk Cante Kapan sih lo bisa bener-bener liat gue? Bukan gue sebagai orang yang cuma lo titipin Adik Tapi cowok yang perhatian sama lo Berdiriku disini Hanya untukmu Dan yakinkanku untuk memilihmu Dalam hati kecilku Aku inginkan kamu Berharap untuk dapat bersamamu Aku kan ada untuk dirimu Dan bertahan untukmu Terukis indah Terukis indah Raut wajahmu Dalam benakku Berikan ku cinta terindah yang hanya untukku Tertulis indah ku isi cinta dalam hatiku Dan aku yakin kau memanglah pilihan hatiku Tertulis indah Udah beres nih Iya Kapan banget ya Tapi Gue seneng Jualannya banyaknya Aku Benernya kan ga gendis Cuman kita yang malam mingguan bareng Tapi ga pacaran Yoi Malam minggu keramat Keramat Bukan buat kita Hehehe Radek Radek ga punya pacar Dia kan baik banget ke gue Apa dia ga pernah kepikiran naksir gue ya Duh kok gue jadi mikir kayak gini sih Itu kenapa? Ehm engga Gue cuman mikir Pasti Orang tua gue Seneng liat gue bisa mandiri Pasti ya Orang tua gue juga salut sama lo Lo Ga mau bawain batik buat nyongkap lo Ehm Nyongkap gue Udah meninggal Sorry 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 banget Kalo bokap lo Bokap gue masih ada sih Cuman Kita ga pernah ngobrol Kenapa? Dulu Gue njemput nyokap pake mobil Terus mobil gue tabrakan Dan nyokap gue meninggal atas kejadian itu Sejak saat itu Bokap gue udah ga pernah ngobrol lagi sama gue Mungkin bokap gue nyalain gue atas kejadian itu Ehm Sebentar ya Halo Ah iya bener ini dengan Shanti ini dari mana ya? Saya dari Panitia Fashion Show mbak Dengan tema zamrut katulistiwa Mbak Kita mau mengabarkan Kalo rancangan baju mbak Shanti Terpilih sebagai peserta Fashion Show Yang akan diselenggarakan pada bulan Januari 2018 mbak Apaan? Ehm iya mbak Terus saya harus gimana? Jadi mbak Shanti harus merancang 10 baju batik baru untuk dipentaskan di acara Fashion Show itu mbak Untuk teknisnya nanti kami akan email ya Sementara itu dulu ya mbak yang bisa saya kasih tau Iya 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 mbak Terima kasih ya What? Fashion Show? Iya bener Katanya Rancangan gue kepilih Untuk ikutan Fashion Show Tapi padahal gue ga pernah ngerasa daftar Mungkin Mungkin dari sosmed gue kali Iya bisa jadi sih Gue tenang banget Selamat ya Iya Tunggu lah yuk kak Eh 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 Oh gue ini gue bukan Kalo bisa gian ya Halo Halo Mungkin disini Sini Halo Lo dengerin dulu Iya Oke Jadi om yang buat acara Fashion Show Aaaaaaah teriyuk Kalo Prabowo Kalo gue diom Eh Baik gue Baik gue Baik gue Ada sih sebenernya cuman, ya gue cuekin aja kadang mereka suka bukain gording terus suka berisik-berisik kaya gitu Tapi ya bentar kata lo, yang penting kan mereka gak gangguin gue lagi Nah, berarti sekarang lo udah kebal sama antuan-tuan Eh ya, gimana lo sama cantik? Ya, dia rajin banget, gue tambah salut sama dia Wah, lo tau gak, baju batik dia itu kepilih buat fashion show Dan lo diundang buat datang acara dia Bro, kayaknya gue harus ngobrol serius nih sama lo Gue ngerasa ada yang aneh dengan gue, sorry Lebih tepatnya ada yang aneh dengan yang kita berdua Bukanlah manusia sempurna Bukan malaikat yang tak pernah salah Maksud lo? Tapi aku tak sejahat Seperti yang kau bilang Ya ampun, Adit Sini-sini Udah dapat tidur disini Iya, tadi Adit ngotot pengen pulang, jadi gue bawa-bawa pulang Ternyata pintunya dikunci, jadi ketiduran disini deh Ya ampun, ya udah lain kali kalo gue titipin Adit Gue juga titipin guanci ke lo ya Ya, nyantai aja Wih, gimana sebutik lo? Ada kabar bagus Hah? Terus? Batik rancangan gue itu terpilih jadi peserta untuk fashion show Oh iya? Serius? Iya, dan PRnya sekarang gue harus ngedesain 10 baju batik yang baru Wah tambah semangat dong Iya dong Ayo semangat aja Boleh lah, boleh tuh Hai Jadi Tadi malam gue udah mikirin semuanya Gue udah tau apa aja yang harus gue lakuin Gue harus bikin 10 rancangan Model baju batik baru Ya walaupun gue masih bingung sih harus ngapain aja Tapi kan yang penting gue gak boleh panik Nih, nih, nih Disini semua coret-coretan gue tentang rencana Apa aja langkah-langkah yang harus gue lakuin Walaupun masih belum jelas Masih coret-coretan kayak gini Tapi Gue udah tau apa aja yang harus gue lakuin Iya Terus terang sih Semalam gue gak bisa tidur Mikirin semua ini Mikirin rencana apa aja yang harus gue lakuin Kayaknya cantik udah distres deh Dia ngomong di ulang-ulang terus tau dari tadi Ya jujur gue baru pertama kali sih Diajak kacar fashion show kayak gini Gue udah tau tapi gue masih bingung Gue gak boleh panik Cantik-cantik Aku boleh nyela sebentar gak? Kenapa? Ini gue lagi mau presentasi Buat langkah-langkah yang harus gue lakuin buat fashion show nanti Iya, iya aku tau Tapi mau dari tadi kamu ngomong di ulang-ulang toh Mendingan sekarang kamu keluar dulu Ki Sama Rade cari angin dulu Ya Kamu tenang dulu Pokoknya aku selalu mau ke dapur dulu ya Di ulang-ulang gimana sih? Kenapa sih ada apa sih? Lu gak muter-muter Gue serius Iya, iya gue tau Yaudah mendingan sekarang kita nyantai dulu Kita duduk disitu Eh Genis bener Gue itu sebenernya stress banget Ngadepin fashion show ini Lu kepala gue tuh butek Semalam gue udah mikirin Tapi yang ada gue tambah bingung Gue panik banget Gue gak tau mesti ngapain Eh, Chan Denger ini Gue Amma Gendis Udah pikirin cara kerja buat lu Buat fashion show itu Nih yang lu liat Ya Allah Radek Iya ini Ini bener banget kayak gini Ya jadi sekarang lu tinggal ngerjain semuanya Ini ngomong sama genis yang bikin Ya gitu lah Anything Makasih ya Makasih 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 You're my life You're my life You're my everything I need I give you my heart I give you my soul In every way Hati Merasa sepi Bila ku jauh dari sentuh cintamu Ingin Selalu ada dekatmu Selalu ada di hatimu Ya Jangan tinggalkan Dan jangan Kau lepaskan Tumah makluku Jagapku Di setiap detak jantungku Oh 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 Gak gini ya? Mhmm banget Eh kakak Kak Ayo kita main bola Gak seru kalo gak ada kakak Hmm Ya udah lu main di Semuanya jangan nyilangin stres Okay Aya You're my love You're my life You're my everything I need I give you my I give you my soul In every way Yeah Ya udah lu main Oh 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 ooh You are my love, you are my life You are my everything I need I give you my heart, I give you my soul In every way You are my love, you are my life You are my everything I need I give you my, I give you my soul Luluh Ruth, kalian berdua gimana jelaknya? Gue sih gak tau lo beginian ya? Tapi kayaknya ini bagus deh Eh Rade, kamu tuh ngomong sembarangan, ini tuh bagus banget Wah Beneran bagus Iya bener, ini tuh bukan bagus lagi tapi bagus banget Nget, 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 nget Aku tuh sampe udah percaya loh ini kamu yang bikin Masa sih Iya Yaudah kalo gitu gue tinggal Hubungin tukang polanya, terus ke tukang jahit Eh, tapi lo sekian dulu gambarnya terus lo kirim dulu ke Panitie Belum bantuin ya, aku kan mau hubungin tukang pola Eh, gimana tuh kabarnya si Rocky? Aku udah lama lo udah tau kabar dia Ya kabarnya baik kok Dia sekarang dapet hari kontrakan Eh, aku mau nengok dia ya Boleh kan? Boleh lah Dia pasti seneng ada temennya ? Tidak ? ? ? Terima kasih telah menonton. Cantik tuh ya si buku. Tuh sama temen kamu, si adik. Oh, kamu mau minum apa? Hmm, apa aja. Kau dengar aja. Ini aja deh, biar gampang. Oke. Eh, kata Rade, kamu lagi sakit ya? Sakit ongoto? Biasalah, memang sekarang lagi musim sakit kan? Jadi kayak gini lah, agak enak badan sedikit. Hmm, kamu sakit udah pulang aja ke orang tua kamu? Orang tua aku kan di Padang. Ya, jauh. Lagian, aku juga gak mau nge-repotin mereka terus. Hmm, mau aku lantar ke dokter? Wah, gak usah. Gak usah, udah ke dokter kok aku kemarin. Aku udah baik-baik aja kok. Cuman sedikit butuh istirahat aja. Hmm, belakangan ini Radek sering sama cantim dulu ya? Iya, itu loh. Si Radek tuh lagi bantuin cantim. Buat dia urus-urus fashion show. Itu gak ada dia? Iya sih, cuman ya aku khawatirnya gimana ya? Namanya perempuan kan dia suka kebawa perasaan kayak gitu. Gue gak mau aja kalau cantim nanti kebawa perasaan sama Radek. Emangnya kenapa tuh kalau mereka pacaran? Aku liat sih mereka berdua tuh cocok. Aku kenal cantim udah lama. Ya, iya sih. Tapi gimana ya? Ya, pokoknya aku khawatir aja kalau nanti jadi gimana-gimana gitu. Aku tak menyangka bertemu kamu Yang juga terkasih temanku Kau curi pandang kepadaku Aku tak berdaya oleh si kamu Yang melihatku malu-malu Kau curi pandang kepadaku Kau membawa ku terbang jauh Fikiranku kau buatku melayang Aku merasakan ketahan itu yang ku sebut jatuh cinta Gimana menurut kalian? Bagus, bagus banget. Aku tuh sampe gak percaya loh ini kamu yang bikin. Cantik, kamu tuh udah pantas terkasih tiap besok. Oh, cantik. Cantik. Iya, cantik. Itu bener banget. Ini tuh keren banget. Gue gak nyangka bahwa hasilnya bisa sekeren ini. Chan, lo emang berbakat. Ini semua kan berkat kerja kalian. Lo semua udah bantuin gue. Oke. Iya. Oh iya. Kalian mulai gantiin baju sekarang. Lo ini tolong anterin ya. Chan, kayaknya gue harus balik sekarang. Gue harus anterin Toki balik. Gak apa-apa ya. Iya, iya. Oh iya. Lo jangan panik lagi. Gak tau kau juga merasakan cintamu diam-diam kepadaku. Tapi ku tau kau terkesi temanku. Gue yakin lo besok pasti sukses. Biar ku selalu ada di dekatmu pernah tak kau berpikir. Eh, ini juga kan berkat lo. Eh. Ini tuh semua kerja keras lo. Nah besok itu. Itu ada pembuktian lo. Lakukan yang terbaik. Eh, tunggu, tunggu. Nanti daripada lupa. Ih. Gue kasih sekarang ya undangan VIP-nya. Oh. Jangan sampai ngedateng ya. Pasti gue dateng kok. Meres. Jadi gue balik dulu ya. See you later. Bye. Bye. Yanis. Tadi modal itu dari mana? Oh. Aku yang bawa. Tuh Radek suruh aku ambil modal di Rado. Kayaknya Radek tuh udah nyiapin semuanya ya buat gue. Iya. Dia perhatian banget sama kamu. Dia baik banget. Yanis. Hmm? Kan dulu sering ngomong kalo Radek tuh cocok buat gue. Kayaknya gue makin sadar deh kalo Radek yang udah bikin gue kayak sekarang ini. Kamu beneran suka sama Radek? Hmm. Hmm. Iya gue juga gak tau sih. Hmm. Tapi yang pasti gue nyaman sama dia. Dia tau semua yang gue butuhin dan gue juga butuh dia. Bener apa yang lo bilang. Kalo Radek yang udah bikin gue begini. Dia udah ngebantu gue. Dia udah bikin usaha gue maju. Dia udah bikin gue bisa biayain kuliah gue sendiri. Gue bisa biayain sekolah adik gue. Iya. Gue suka sama Radek. Hmm. Tapi gue gak tau gimana perasaan Radek ke gue. Udah. Kamu jangan perdi gitu dong cantik. Semua ada waktunya kok. Namanya perempuan kan ya suka kebawa perasaan kayak gitu pak. Gak mau aja kalo cantik nanti kebawa perasaan sama Radek. Kirin apa sih? Ayo dah yuk. Kita lanjutin. Rado. Rado. Nanti. Sorry-sori gue ketiduran tadi. Adit kecapean. Jadi gue tiduran di sini aja. Adit. Maaf ya ditinggal terus sama kakak. Besok terakhir deh. Besok lu antas ya. Ini mana persiapannya udah lonceng lo. Udah beres semuanya. Tinggal besok. Soal model makasih ya. Ya sama-sama nyantai aja. Lagian gue juga seneng kok bisa bantu lo. Yaudah kalo gitu gue balik pulang ya. Aduh. Eh. Doainnya supaya besok acaranya lancar. Lo gak perlu kok minta gue doain lo. Karena gue gak pernah berhenti nyebut nama lo dalam doa gue. Selama yang ku ucapkan padamu. Itu dari hatiku. Selama yang ku lakukan padamu. Itu dari hatiku. Ku ingin kau tahu. Wah gue kok gak bisa tidur sih. Gue panik banget. Coba ada Radek disini. Radek. Radek selalu tahu yang gue butuhin. Hmm. Seandainya aja dia. Oh. Jadi lo gak bisa tidur karena lo lapar. Yaudah yuk. Mendingan sekarang kita njadinya makan. Gimana? Boleh sih tapi. Jangan kelamaan kali ya. Soalnya Adit sendiri. Eh. Itu bukan Selin. Yaudah. Itu bukan Selin. Jangan melihat demikian b Chi . Yeap. Ngangan gitu dong. Semenmen. Kicau. Aduhh. hat. Kasek banget sih Oh mau makan ngetoprak lagi Yang kemarin enak nih Pak Dua Udah ya Oh iya Terima kasih Kok lu masih belum mantep ya Yaudah gua temenin Tapi lu jangan lama-lama ya Katanya besok mau bohong pagi Gimana bokap lu? Ya gitu-gitu aja sih Masih cuek sama gue Kalo engga Besok lu ajak aja ke fashion show Jadi gua bisa kenal sama dia Udah kayak mau kenalin ke calon mertua aja Ihh Kalo bokap nyokap gua masih ada Gua pasti kenalin kalo lu Ya udah deh Ntar cuka gua ngomong ke dia Hmm Hmm Radik Gua nyaman sama lu Sebelum kau ada Lo udah banyak kebantu gue dan Gua bisa Seperti sekarang ini karena lo Jadi Maksud lo Gua butuh lo Radik Gua takut Gua takut Setelah semua ini selesai Gua bakal ninggalin gue Aku tak berdaya Gua Ku menginginkanmu Hei, 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 hei. Jangan. Lu dengerin gue ya. Gue gak bakalan ninggalin lo. Kayak gue bilang tadi, lo anak yang mandiri. Lo harus percaya sama diri lo sendiri. Oke? Tanpa gue sekalipun, lo pasti bisa ngerjain di semua sendiri. Lo harus yakin itu. Ya. Karena sesungguhnya. Hadirin, mari kita sambut varia dari Candai Wurang Jari. Jangan l Bendokosu! Tanpa focusuivi location rumah jika. Inilah gerai tempat. Se h County ndik retain. Ya Kenna pun sih awak's van. Adek, lo dimana sih gue butuh lo sekarang? Bapak-bapak yang di sebelah genis itu apa ya? Radis, manis, lucu, imut mempesona Dan ku sapa dia, dia pun membalas Sungguh tak kusangka bisa kenal kamu Kau memang menarik, bicara mu asik Tak bosan aku menemani dirimu Ku ingin bersamamu, lipati malam ini bercanda dan tertawa Kau memang cantik, buat aku gila, jatuh hati padamu Kau memang cantik, buat aku gila, jatuh hati padamu Hadir sekalian, setelah peragaan baju dari semua perancangan tadi tampil Sekarang tinggal memilih satu setar yang akan berikut ke Tokyo Dalam etnik fashion singkat Asia Pacific Kau memang cantik, buat aku gila, jatuh hati padamu Kau memang cantik, buat aku gila, jatuh hati padamu Aaaaah 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 Gua kenyang banget Selamat yaaah Akhirnya yaaah Akhirnya batik rencangan gue bisa dipentuin ini Jepang, gua bakal ke Jepang Aaaaah Aaaaah Bener ya kata Radhe Kamu tuh sebenernya bisa Kamu harus percaya diri yaa Aaaaah Aaaaah Radhe kemana yaaah Kok dari tadi gua gak ngeliat dia Dia ngubungin lo gak? Aku udah tau cantik, dia gak ada disini Gimana yaa dia Cantik, selamat yaa Saya bapaknya Radhe Saya dateng kesini untuk ngewakili Radhe Ya ampun om, terima kasih banyak ya udah dateng Hehehe Ehh Radheknya mana? Maksud kamu Radhek dateng ke acara ini? Hehehe Iya om Aaaaah 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 Kalian semua gak tau? Radhek itu bangga Maksud om? Radhek itu sudah meninggal ke Jepang Aaaaah Mulanya aku percaya Kau kan tulus Mencintaiku Aku Aku Salah Memilihmu Aku Berharap Tak Sembuhkan Lu Hehehe Udah yaa Lu gak mau sembuhin ini dong Radhek lo gak ngerti Selama ini Radhek yang udah ngebantuin gue semuanya Dari mulai foto Jualan online Jualan di bazaar Sampai fashion show ini Semua itu Semua itu Semua-semua razi Semuanya sudah mencari Sekarang kita tinggal ambil hikmahnya aja Ini foto Radhek dan ibunya Bisa Tiong Ya saya liat Agak Tidak 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 Gimana kau tidak punya kaya? Tidak 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 Sama Radek, Orpah dan Pertunan. Anak dari Pertunan. Radek meninggal, Pak. Om, apa istri Om dan Radek meninggal hari Sabtu? Tengah 13? Iya benar. Kamu tahu dari mana? Mobil yang ditumpang Radek, itu mobil yang menabrak mobil ayah saya Om. Cantih. Seperti Om bilang, semua kejadian yang kamu alami masih ada hikmahnya. Kalian semua mau gak nemenin Om bertemu dengan Radek? Orang yang salah, kau kekasih sahabatku. Rindu ku ini bagaikan di ujung hati, cinta ini baga ilusi yang tak bertopi. Radek. Radek. Papa janji. Papa akan melupakan semua kesedihan ini. Dan akan melanjutkan hidup Papa. Setelah kehilangan kamu. Dan Mama kamu. Radek. Terima kasih buat semua yang lo udah lakuin untuk gue. Bersama lo adalah hal yang paling indah dalam hidupku. Terima kasih. Permisi. Sepada Roki Ini aku gendis Ya mbak Permisi mbak Rokinya ada Maaf mbak, disini gak ada yang namanya Roki mbak Gak mungkin Masa yang waktu itu ketemu Roki kok disini Mbak siapanya ya? Saya ini yang punya rumah ini Saya sama suami saya baru beli 3 bulan yang lalu Tapi saya baru pindah kemarin Jadi Gak ada laki-laki sepenggunaan saya? Gak ada mbak Aduh kok jadi serem banget ya Anak saya emang pernah bilang sama saya Ada penampakan 2 orang pemuda Tapi yang sering itu laki-laki sendirian mbak Anak saya juga menemukan fotonya Tunggu sebentar ya mbak Ini mbak Gue kenal Radek setahun yang lalu Waktu itu gue terima kerjaan bikin company profile online Gue yang bikin website Radek yang masuk foto Dan Roki yang design tampilan website Semenjak itu kita sering kerja sama bareng Dan Mereka Sering ngelir rumah gue kok Tapi Setelah Roki meninggal Gue lost contact sama Radek Roki meninggal Iya Roki meninggal 3 bulan setelah Radek tabrakan Dia udah lama mengindap penyakit kanker kulit Roki tuh gak bisa kena sinar matahari Jadi orang yang dia bilang hantu itu yang baru beli rumah dia itu Dan Dan dia sendiri udah meninggal Iya Roki tuh emang penakut sama hantu Lo kenapa gak cerita Ya karena gue pikir semuanya wajar Walaupun gue sendiri pun kaget Radek tiba-tiba dateng Dan deket sama lo Ya gue pikir Radek suka sama lo Jadi gue sebagai temen cuma bisa dukung dia Ya gue mau gimana coba Radek Kenapa lo cuma sesaat hadir dalam hidup gue Berdiriku disini Hanya untukmu Dan yakinkanku untuk memilihmu Dalam hati kecil ku inginkan kamu Berharap untuk dapat bersamamu Aku kan ada untuk dirimu Dan bertahan untukmu Terukis indah raut wajahmu Dalam benat ku berikan ku cinta terindah Yang hanya untukmu Tertulis indah ku isi cinta Dalam hatiku Enggak 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 gak pernah lupain jasanya Gendis Tapi lo selalu bilang Kalau semua ini itu karena Radek Lo gak tau gimana kerja kerasnya Gendis buat lo Maafin gue Maafin gue Gendis Dan gue juga ngebantuin lo Gue yang nambahin followers di Instagram lo Dan di semua sosial media lo Jadi Usaha gue laku gara-gara lo Gue programmer Itu kerjaan gue Dan Gue juga yang daftarin lo ke fashion show Panitinya temen gue Dan yang menggambil acara live streaming di internet itu gue Duk Duk Maafin gue Sebentar gue gak pengen ngasih tau semua ini ke lo Tapi ngeliat lo sedih kayak begini Ngeliat lo gak ngehargain orang kayak begini Gue juga jadi sedih Shanti Dan gue gak pengen lo sedih kayak begini Gue cuma minta satu dari lo Gue pengen lo tuh percaya diri kalo lo tuh bisa ngerjain ini semua Itu aja gue Kamu gak sendirian Kita selalu ada buat kamu Semangat ya Makasih ya Makasih ya Makasih Kasih ya Masih ya Unde Kasih ya Kisah Aduh jangan ngambuhin gue, gue lagi serius. Ini gue. Di dalam diri. Ah, Dev. Chan. Sorry ya. Gue selamanya gak terus terang sama lo. Gue udah tau kalo gue udah meninggal. Setelah Roky cerita ke gue. Kalo sebenernya... Ternyata bener-bener cuci diranku. Kalo... Selama ini kita belum tuh udah meninggal. Dan... Hantu yang selama ini sering gue liat diri di rumah. Pernah itu manusia biasa. Malah... Gue lah hantunya disini. Tapi kenapa cantik? Soal itu... Lo gak harus ada tau sendiri ya Oma. Lo gak perlu... Lo gak perlu dijelasin apa-apa. Gue udah tau semuanya. Ini bukan salah. Ini udah takdir kita. Chan. Lo harus tau. Bang. Gue seneng. Gue seneng liat lo maju. Liat lo bangkit. Sorry kamu. Kalo gue gak bisa mencinta lo secara apa. Soal. Gue minta tolong sama lo. Terus lo jaga yang cantik buat gue. Ya dek. Gue janji. Gue bakal jaga yang cantik buat lo. Dan... Dis. Lo mau kan ngomong Roky terus? Roky sampe sekarang masih gentayangan. Dia juga bingung kenapa bisa gitu. Dan gue pikir semua ini ada hubungannya sama lo. Karena lo bisa liat awalnya Roky. Hubungannya sama aku. Please. Please. Please dis. Kamu tenang aja. Aku pasti akan... Tengok Roky. Chan. Gue juga mau berterima kali sama lo. Lo udah bikin mukap gue lupa sama kesedihan. Thank you juga buat semua waktu lo selama ini. Mungkin sekarang gue bisa pake dengan tenang. Lo please jangan lupa. Cek kesehatan. Cek jangan sibuk. Kerja terus. Oke. Gue dulu. Kau harus kehilanganmu. Merelakanmu. Sebenuhnya ku mengerti. Kau harus pergi. Kau harus pergi. Tidak. 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 Lurauin aja. Biar adik bisa tetang disana. Gendis. Udahin gue disana ya. Kalo gue udah sukses. Gue pasti bakal ngajak lo ke Jepang. Aku gak suka sama negeri. Di Jawa aja. Tetap. Aduh. Chanti. Bentar lagi. Chanti bakal banyak fans. Banyak pacar yang mau sama dia. Bahan sih. Gendis bener. Chanti. Gue gak pengen kehilangan banyak waktu lagi sama lo. Selama ini. Selama gue kenal sama lo. Itu udah cukup buat ngeyakinin gue kalo lo harus jadi pacar gue. Harus. Emangnya lo yakin banget gue mau? Emang lo gak mau? Lo mau kan? Gimana? Aduh. Gimana? Kamu kayak.. Sudde. Di setiap kita ikuti. J Version. Karena gue opinion. Ya udah, Gapapa kok. Gue bisa ngerti kalo.. Mungkin lo gak bisa lupain radek. Maaf kalo gue gak pernah sadar Betapa besarnya cinta lo buat gue Maksud lo? Gue mau jadi pacar lo Lu serius? Eh, gue boleh pelukan Kira pacaran Oh, yang mau ditinggal Kira pacaran 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 Oh, oh, oh